Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang ada di bagian wajah saya, coba deh kamu lihat Apa yang ada di bagian wajah saya yang merustak pemandangan gitu Apa ya Coba Sudah cantik soalnya, sudah di make up Mungkin karena make up kali ya, karena efek make up Jadi kalau tidak ada make up itu terlihat ya Terlihat semua Nah jadi para intips, kita ini bakal ngebahas masalah jerawat Jerawat ini merupakan masalah yang benar-benar paling penting Yang membuat semua para wanita itu tuh Bagi tidak pede gitu Benar, tidak pede Terus juga pusing deh, cuma hanya gara-gara satu masalah Wajah, sebelumnya jerawat itu apa sih? Jerawat itu merupakan ada produksi kelenjar minyak yang berlebihan Oh jadi wajah yang berminyak itu cenderung mengalami jerawat gitu ya? Benar, benar banget Wajah yang berminyak itu cenderung mengalami jerawat yang berlebihan di wajah Ketimbang untuk wajah yang kulitnya kering Kulitnya kering Benar Seperti saya, tapi saya juga mengalami jerawat ya Benar, mengalami jerawat, tapi juga sedikit aja timbul jerawat paling satu-satu gitu Kalau misalnya wajah yang berminyak itu langsung banyak Nah iya, nah begitu deh Itib Jadi kira-kira apa nih penyebab-penyebab yang sering terjadinya jerawat? Banyak nih Mel Apa? Berhubung Meli nih, ada jerawat di wajah nih Untuk saat ini, apa nih? Kenapa bisa jerawatan? Apa ya, salah satu faktor yang bikin jerawat saya timbul di wajah ini Mungkin karena saya kemarin itu pulang dari pergi ya Tergi, terus itu saya males untuk Membersihkan wajah Benar nih para intips Jadi jerawat itu bisa timbul juga akibat dari infeksi yang diakibatkan oleh bakteri Nah jadi kalau misalnya para intips itu berpergian, menggunakan make up Dan pulang ke rumah sebelum tidur itu males banget untuk mencuci wajahnya Membersihkan wajahnya Itu bisa menyebabkan terjadinya jerawat Munculnya jerawat di wajah Dan bisa juga misalnya Kalian habis menyentuh sesuatu dengan tangan Dan lalu mengusap muka dengan tangan itu tadi Nah itu juga bisa terjadi timbulnya jerawat Dikarenakan tangan kita kan gak selalu steril Iya Karena tangan kita ini, kita gak tau ya Kita habis megang apa, kita habis megang apa Karena tangan kita itu adalah termasuk salah satu bakteri Benar banget Iya kan Nah ada tipsnya gak nih Mel untuk parain tips nih Ada dong tips untuk mencegah agar kita menghilangkan jerawat Tapi tunggu dulu deh Jerawat itu bukan hanya terjadi pada wajah wanita ya Nah itu, terkadang pria pun juga mengalami jerawat Cuman pria itu lebih cuek Lebih cuek karena dia gak memikirkan sebuah penampilan Seperti wanita ya Wanita itu semuanya sedetil-detilnya Dari rambut sampai ujung kaki Semua mereka pikirkan Nah kalau cowok kan, ah bodo amat gitu ya Tapi tips ini juga bisa berguna untuk para lelaki kan? Iya, para lelaki, para wanita Untuk semua umur ya Apa nih yang pertama Mel tipsnya? Yang pertama itu kita bisa memperbanyak minum air putih Kenapa? Karena air putih, jika kita banyak minum air putih Itu otomatis di dalam organ tubuh kita itu bersih Nah kalau tubuh kita bersih Pastinya muka kita juga terlihat putih Jadi cairan di dalam tubuh kita itu terus berganti secara teratur Kalau kita minum air putih juga secara teratur Selain untuk menghilangkan jerawat kan Banyak juga tuh kegunaan dari memperbanyak minum air putih Oke Sebuah penyakit-penyakit kan juga berkurang gitu ya Dari minum air putih tadi ya Tips yang kedua adalah banyak mengkonsumsi makanan segar dan alami Nih bener banget Bang, karena makanan segar dan alami itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Nah iya, seperti kita ketahui ya bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan banyak tuh mengandung sebuah vitamin Oke Vitamin-vitamin apa aja? Seperti vitamin A, vitamin B2, B3, dan vitamin C juga Dan yang harus parahin tips tau juga bahwa Kalau misalnya buah dan sayur itu mengandung antioksidan bagi tubuh Nah iya, betul tuh Pril Jadi bisa menghalau racun juga, bisa membuat kita jadi lebih fresh juga Dan juga ya kalau kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran tubuh kita pun menjadi kuat Bener ya, bener Nah jadi untuk parahin tips yang sekarang jarang banget makan buah dan sayur Usahakan makan buah dan sayur Supaya kalian bisa lebih sehat lagi Nah oke, kita kembali langsung deh selanjutnya ke tips yang ketiga Apa nih tips yang ketiga? Tips yang ketiga itu boleh nih Kita harus olahraga secara teratur Olahraga Nah, kan seperti para intis ini pasti jarang banget olahraga Kamu gimana? Sering olahraga atau? 50-50 lah 50-50 lah ya Karena saya kan orang sibuk Jadi antara aktivitas dan mau olahraga ternyata udah ditelepon Shooting di sini, shooting di sini Entertainment banget ya Wih banyak banget buah alatnya ya Nah, olahraga itu nggak perlu harus olahraga berat ya Kita boleh olahraga ringan seperti kita melakukannya di rumah saja tuh udah cukup Udah cukup, sekitar 10-15 menit ya Nah, itu juga para intis, kalau kalian olahraga cairan di dalam tubuh itu bisa berganti Jadi bisa mengeluarkan keringat Dan otomatis setelah cairan di dalam tubuh ini keluar Dan kita menggantinya dengan minum air putih tadi Jadi pergantiannya secara teratur Itu cocok banget Terus abis kita minum air putih, kita minum buah-buahan, makan buah-buahan Oh, boleh Asal jangan makan berat Nah, betul itu Selanjutnya Dan ini nih, jangan sekali kamu melakukan hal ini Apalagi ketimbang kita habis olahraga ya Apa tuh? Apalagi buat para lelaki Itu sering banget merokok dan minuman alkohol Waduh, nggak para lelaki aja sih sebenarnya Zaman sekarang ya Zaman sekarang udah evansipasi wanita Cuma saya nggak ngerokok tuh Saya juga nggak minum Nah, itu tuh Untuk tips yang keempat Hindari alkohol dan rokok Karena itu juga nggak baik Untuk kesehatan ya, nggak baik Dan itu juga bisa menimbulkan jerawat Nah, itu tuh Dari hal yang kayak gitu bisa menimbulkan jerawat Kita mungkin menganggapnya sepele ya Sepele, benar Dan lanjut nih Lanjut dong Para yang tips pasti penasaran Nah, biasanya ini kan Kita tuh ingin sekali untuk Membuat wajah kita cantik Bersih Dengan menggunakan Sabun pencuci Ataupun Obat-obatan yang lain ya Oke Kita nggak tahu kalau itu tuh Cocok atau nggak di kulit kita Jadi Kita harus menggunakan yang sesuai Yang sesuai Benar nih para yang tips Jadi dulu saya pernah menggunakan Sabun pencuci wajah Itu memang nggak sesuai sama kulit Jadi setelah habis dicuci Wajahnya malah tambah banyak minyak Bukan malah menyerap minyak Nah, itu Terkadang kan Sekarang ini kan banyak sekali Kosmetik-kosmetik yang Ya, bisa dikatakan apa ya Banyak sekali kosmetik yang kita nggak mengetahui Yang nggak dikenal gitu Yang ternama, nggak di merek gitu Yang tiba-tiba muncul aja, benar Tiba-tiba tering gitu kan Muncul Nah, kita penasaran Kita mencoba-coba Coba-coba Nah, dari coba-coba itu bisa menyebabkan alergi Dan bisa juga timbul jerawat Itu kalau misalnya alergi Kalau pernah lihat nih para tips Jerawat di wajah yang kulitnya kering Itu merah-merah banyak Iya Nah, itu bisa disebabkan karena alergi tadi Nah, iya Dan juga banyak obat-obatan itu Yang awalnya kulit kita bisa mengelupas-melupas Iya kan Wow Sampai seseram itu kah? Sampai seseram itu kah? Nah, itu Sekarang itu lah ya Kita pengen cantik Pengen bersih Pengen Ya, terlihat beda lah gitu Tetapi Salah kita melakukan Tapi salah Jangan sampai para tips melakukan hal tersebut Juga ada lagi nih para intips Cara untuk menghilangkan jerawat Dengan menggunakan aspirin Iya, dengan aspirin Nah, itu gimana tuh Mel caranya? Caranya ya itu Ambil satu butir aspirin Nah, terus kita hancurkan hingga halus Kita hancurkan hingga halus Kemudian basahi sedikit dengan air Hingga kental Nah, baru kita Tempelkan Benar banget Karena aspirin ini Selain bisa mengurangi rasa sakit Itu juga bisa mengurangi Mengurangi persumbuhan jerawat tadi Iya Dan ada juga Yang kedua Cara mudah yang kedua Yaitu Menggunakan minyak zaitun Nah, minyak zaitun diapain nih ke jerawat? Minyak zaitun itu simple aja ya Kita ambil minyak zaitun itu Satu atau dua sendok Benar Lalu kita usapkan deh ke kulit wajah Ke kulit wajah Apalagi yang jerawat ya Benar Nah, dengan cara simple itu Insya Allah Kulit wajah kita bisa Bersih dari jerawat Bersih dari jerawat ya Nggak tersentuh oleh jerawat Nah, itu Kayaknya minyak zaitun banyak banget deh Manfaatnya ya Bagi kesehatan juga Nah, untuk yang ketiga ini Para intips Ini benar-benar hal yang Yang simple banget ya Yang kalian bisa temui saat mandi Tapi nggak cuma saat mandi ya Iya, nggak cuma saat mandi Setelah selesai makan Nah, itu pasti kalian temuin Apa itu, Meli? Ya, itu pasta gigi Nah, bisa ya? Pasta gigi Iya Pasta gigi itu Ya, sama seperti Espirin tadi kan Pasta gigi Kita oleskan ke Jerawat kita Jerawat kita hingga kering Setelah itu baru dibilas Tapi yang harus para intips ingat Kalau misalnya menggunakan pasta gigi Itu hindari penggunaan pada kulit yang sensitif Karena itu bisa menimbulkan iritasi pada kulit wajah kalian sendiri Iya, kita menggunakannya secara simple aja deh ya Misalnya kita mau tidur nih Mau tidur ya kita oleskan Sampailah besok pagi Waduh Jadi benar-benar simple ya Besok pagi sekalian cuci muka Selesai Selesai gitu ya Kita tinggal nunggu aja hasilnya gitu ya Nah, itu kan sudah kita banyak ya ngasih tadi Sudah kita kupas nih Untuk para intips semua Mengenai jerawat Mengenai bagaimana cara menghindari jerawat Menghilangkan jerawat juga Dengan cara yang mudah Dengan cara yang mudah Dan cara yang alami tentunya Jadi intinya apa nih yang kita kasih tadi Banyak banget intinya Masa dikupas satu-satu lagi Apa nih emangnya Yang jelas kita harus menjaga kebersihan kulit Cuci muka dengan air hangat bisa juga Oke, terus Terus tadi kita harus memakan Buah buahan dan sayur-sayuran Dan kita harus Jangan menggunakan kosmetik-kosmetik yang kita gak kenal Berlebihan dan dengan tebal ya Nah, iya Terus juga satu lagi Hindari terkena sinar matahari secara langsung Nah, iya itu kadangkan Dan juga sinar matahari bisa menggunakan wajah kita Bisa menyebabkan wajah menjadi timbul jerawat ya Bener banget Epek-epek hitam juga ya Dan sekarang nih Mel Lakukan deh Berhubungan wajahnya lagi jerawatan kan Ya awalnya gak tau nih Udah tau kan sekarang gimana Dan untuk para intif juga nih Kalian yang tadinya gak tau Sekarang udah tau semua So, bisa ini semua bisa dipraktekan di rumah Semuanya simpel Semuanya mudah Dan Gak banyak mengeluarkan uang juga ya Bener banget Dan laki-laki pun juga bisa Bener banget Laki-laki bisa nih Jadi gak usah malu Kalian bisa kerjakan sendiri di rumah Bener banget Dan Sekian dulu untuk episode kali ini Dengan pembahasan jerawat So, saya Laila Aprilia Saya Meli Wardani Dan kami berdoa pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa